Bagaimana menghadapi serangan dari depan dan juga dari belakang? Latihan bela diri gratis ini diberikan kepada warga Garden Grove, sebuah kota di Orange County, negara bagian California, tak jauh dari Los Angeles. Banyak warga perempuan ikut pelatihan ini. Pelatihan ini merespon sentimen anti-Asia yang menurut salah satu penyelenggaranya menguat selama pandemi termasuk terhadap irinya. Tanwin sendiri tidak pernah mengalami kekerasan fisik, tapi ia menganjurkan sesama warga Asia untuk berjaga-jaga. Temuan terakhir oleh California State University menunjukkan, insiden anti-Asia meningkat 150% selama 2020 dibandingkan angka tahun sebelumnya. Sekitar 27% warga Garden Grove adalah warga keturunan Vietnam. Sementara warga Asia mencakup sepertiga lebih penduduk kota ini. Pelatihan ini difasilitasi oleh sebuah pusat pelatihan bela diri setempat dan juga oleh pihak kepolisian di Garden Grove. Banyak kepolisian lokal memang akhirnya berperan proaktif untuk merespons keresahan sebagian warga Asia ini. Di kota New York misalnya, polisi meningkatkan patroli jalan kaki di kawasan pecinan untuk menenangkan warga setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.